Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dulur dengan channel saya Dede Kusnadi service kali ini saya akan unboxing isi dalam power tipe aslai audio 48 jadi power ini empat kali 800 watt Oke pemirsa untuk ukurannya 2U power ini memakai power supply AC Matic lumayan cukup ringan di bawah Oke kita lanjut untuk bodi sampingnya pada bodi samping power lumayan panjang untuk ukurannya sekarang kita lihat bodi belakang powernya untuk kabelnya lumayan besar pemirsa colokannya juga besar dan kuat sudah dilengkapi seek ring di belakangnya dan memakai kecek sepikon AB C dan D ini input AB dan diatasnya ada enam tombol mode digital buat main setreo paralel dan break mantap dulur sudah mode digital ini saklar buat pilihan main berapa watt ada sepikernya ini untuk keterangan input balan untuk saklar sebelahnya C dan D sama juga ada saklar berapa main watt tergantung kebutuhan sangat cocok sekali buat karakter mid dan Hai mantap dulur tidak terlalu berat powernya ringan untuk dibawa karena di dalamnya memakai AC Matic Oke pemirsa langsung saja kita bongkar untuk powernya oke dulur sebelum kita bongkar jangan lupa klik tombol like dan subscribe aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak saya ketinggalan video terbaru dari channel saya DD kusnadi service Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah pemirsa isi dalam power aslai tipe audio 48. Untuk isi dalemannya full pemirsa ada dua regulator PSU untuk empat power. Kita lihat regulator power supply-nya. Lantap pemirsa memakai dua elko 1200UF 200V. Jadi ada dua PCB besar power dan regulatornya. Sama untuk sebelahnya regulator dan powernya. Total kipas juga ada empat. Dua buat power setreo dan dua juga buat power setreo. Jadi power supply regulator buat angkat channel A, B dalam satu PCB, A dan B. Dan sebelahnya power supply regulator buat angkat channel C dan channel D. Untuk kualitas komponen lumayan bagus. Karena komponen lebih banyak yang makro daripada yang SMD mikro. Ada juga transistor TIP122. Ada juga IC7812 atau 12V. Ada dioda TR-Fast 4 biji memakai F20U20. Untuk kit driver power-nya memakai power kelas D. Oke dulu lor. Sekarang kita lihat untuk panel depan power-nya. Kabel input memakai kabel bagus fleksibel lentur. Di panel depan menggunakan ICSTC buat perintah program digital. Yang pada panel belakang untuk mode paralel dan brick untuk power. Ini dulur untuk suite-nya pada program digital. Oke dulur. Langsung aja kita lihat PCB untuk dibawahnya. Kita coba bongkar karena PCB double layer. selamat menikmati. selamat menikmati 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 jadi untuk komponen full selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati